Media sosial diramaikan soal grafik konsorsium 303 yang menyeret nama mantan Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo. Grafik tersebut menunjukkan nama dan peran sosok-sosok yang diduga terlibat dalam sebuah bisnis ilegal. Beberapa isu bisnis ilegal yang muncul dalam konsorsium 303 antara lain perjudian, prostitusi, penyelundupan suku cadang palsu, solar subsidi, minuman keras, hingga tambang ilegal. Tak hanya Verdi Sambo, grafik konsorsium 303 pun turut menyeret beberapa petinggi Polri hingga sejumlah Crazy Rich. Jika dikutip dari laman Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, konsorsium memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pertama, diartikan sebagai himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama maupun kumpulan pedagang dan industriawan. Kata konsorsium juga bisa diartikan sebagai perkongsian atau persekutuan. Selain itu, konsorsium juga diartikan sebagai himpunan sarjana sebidang yang mengurus kepentingan bersama. Sedangkan angka 303 diduga merujuk pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Menanggapi isu tersebut, Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prastio mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya grafik konsorsium 303 yang beredar di media sosial. Dirinya menjelaskan grafik tersebut kini tengah didalami oleh Direkturat Siber Pereskrim Polri. Di sisi lain, Kapolri Jeneralis Tio Sigit Prabowo memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk membabat habis pelaku aktivitas judi, baik online maupun konvensional. Bukan hanya pemain dan bandar, Kapolri juga memerintah untuk menyikat pihak-pihak yang membagging aktivitas tersebut. Sigit menegaskan pelanggaran tindak pidana seperti perjudian baik online maupun konvensional harus ditindak tegas. Dirinya bahkan mengancam akan mencopot Kapolres, Direktur hingga Kapolda yang di daerahnya masih terjadi praktik judi. Terima kasih telah menonton!